Kelamkan kami dalam hadiranku yang maaf Kau akan mengenal pribadimu Dan pribadimu Nyata malam hari ini tempat ini Kau yang percaya setiap kehadiranmu akan mengubahkan hati kami Setiap kehadiranmu akan mengubah hidup kami Bawa kami semuanya berjumpa Mengalami Tenggelam dalam kemuliaan Berendam dalam hadiranku Berjalan dalam puas Terima kasih buat kehadiranmu pribadi yang agung dan mulia Kami hormati engkau dalam ruangan ini Kami hormati Kami cinta engkau Kami cinta engkau Kami cinta engkau Kami cinta Malam hari ini Jangan pernah lepaskan kami dengan hati Jangan pernah tinggalkan kami berjalan tanpa kau Jangan pernah kau tinggalkan kami sendiri tanpa hadiranku Dari hati kami yang paling dalam Hati kami mencintai dan mengasihi Hati kami merindukan kau lebih dari apapun juga di bumi ini Hati kami dan mata kami malam hari ini tertuju pada engkau sendiri Tuhan Turunkan roh hikmat dan wahyu itu turun dalam ruangan ini malam hari Kami cinta engkau berkuasa dan menguasai seluruh ruangan ini Seluruh pribadi dalam ruangan ini Kami tahu Kau satu-satunya yang dihormati dalam ruangan ini Satu-satunya yang kami pandang Satu-satunya yang kami berikan penyembahan Yang keluar dari dasar hati kami yang mencintai dan mengasihi Terima kasih roh kudus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih kau baik Terima kasih kau baik Terima kasih buat kunjunganmu malam hari ini Fisik kami bisa merasakan kehadiranmu Setara fisik kami bisa merasakan kehadiranmu Kau ada dalam ruangan ini Kami hormati kau Kami hormati kau Kami hormati kau malam hari ini Seluruh hati kami Jiwa kami Tubuh kami Berpusat kepadamu Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami sebenarnya takut membuka mata kami Karena kami tahu bahwa di dalam Kami terus ingin menyembahmu Sampai seumur hidup kami Melayani Tidak ada yang lebih mulia dari apapun Kecuali kami diam di kakimu Dan mendengar suaramu Mencintai, membasuk kakimu dengan rambut kami Membasuk kakimu dengan seluruh yang kami miliki Dan sebenarnya kami tidak layak melakukan itu Tapi kami mau berusaha memberi yang terbaik buat kau Kau satu-satunya yang layak Terima segala persembahan yang terbaik yang kami miliki Bahkan hidup kami, kami taruh di atas kakimu Di atas misbah Bisa menjadi penyembahan buat kau sendiri Kau lihat hati kami yang paling dalam Kau lihat pribadi kami malam hari tanpa terkecuali Kami terbuka dan kami telanjang di hadapan Kami berdoa, kami mengucap syukur Kami memuliakan, kami mengagungkan Yesus di atas segala-galanya Raja mulia, Raja yang aku Dalam namai Jesus Kami terbuka dan kami melakukan Kami terbuka dan kami melakukan kami izinkan kau membentuk hati kami malam hari ini kami minta roh hikmat dan wahyu itu turun terus men so kami tahu kau hadir dalam ruang terima kasih dalam namanya sekarang buka mata orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahanku alahku yang kupercaya saya tidak tahu hari ini malam hari ini saya tahu Tuhan hadir dalam ruangan ini silent habimu semua hormatin Tuhan karena saya percaya ketika Tuhan datang dalam satu ruangan satu tempat saya sudah ngomong berkali-kali bahwa hadirat Tuhan itu kehadiran Tuhan sendiri pribadi Tuhan itu adalah pribadinya sendiri emang Tuhan itu omnipresent ada di mana-mana tapi yang kita rasakan malam hari ini adalah is manifested present hadirat Tuhan yang dimanifestasi dan saya percaya kalau Tuhan hadir dalam satu tempat satu ruangan dia akan melakukan sesuatu dia akan mengubah seluruh prinsip dan kehidupan kita orang yang duduk dalam lindungan that he that dwell in the secret place of the most high shall abide under the shadow of the almighty jadi orang yang duduk dalam lindungan yang mati itu akan berkata bahwa Tuhan abide artinya itu and tinggal tidak hanya duduk saja dalam terjaman bahasa Inggris tapi tinggal dan berdiam orang yang berdiam dalam naungan yang mati dia kenalin Tuhannya bahwa Tuhan adalah perlindunganku dan kupu pertahananku Allahku yang kupercayai Alkitab di Masmur 91 nyatat seperti itu artinya apa? kenapa ayat itu ditulis seperti itu? artinya kita dalam proses kehidupan sehari-hari kita akan mengalami namanya impitan, tekanan, kekhawatiran, aniaya yang tujuannya hanya satu membuat hati kita tetap nempel dekat sama Tuhan orang dunia itu tahu bahwa harus mengutamakan Tuhan dulu apalagi kita orang percaya yang utama dan terutama adalah Tuhan dulu karena Tuhan ciptakan manusia pertama kali di Taman Eden tujuannya itu satu bergaul dengan Tuhan tujuannya satu bergaul dengan Tuhan baru dikasih otoritas untuk mengelola baru bisa berhasil karena Tuhan itu adalah seorang pribadi dia punya perasaan di Ephesus pasal yang keempat ayat yang ke-30 Ephesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-30 dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah arti kata duka itu artinya dalam bahasanya lupi lupi artinya disakitin perasaan dan pikiran jadi ada sesuatu hal yang sikap kita kalau kita menjauh dengan Tuhan melakukan hal yang tidak pernah dihadapan Tuhan Tuhan adalah seorang pribadi yang bisa disakitin Tuhan juga punya selera Tuhan juga punya kehendak yang kita mesti tahu jadi Tuhan adalah seorang pribadi yang punya kehendak kemauan otoritas selera atas hidup kita hidup kita adalah bukan kita tetapi hidup kita adalah untuk Tuhan untuk Kristus karena kita ini adalah sebenarnya tidak punya hak apa-apa atas hidup kita sejak kita jadi orang yang percaya Tuhan adalah pemilik sah bagi orang Kristen yang sudah lahir baru orang pemilik sah kita ini milik sahnya Tuhan Tuhan yang harus jadi Raja Tuhan yang harus memerintah dalam hidup kita ketika kita yang memerintah diri kita sendiri kita yang memerintah hidup kita sendiri kita yang memerintah kita dengan kemauan sendiri Tuhan bukan jadi Raja itu adalah yang di nomor 2 yang Tuhan mau Tuhan harus jadi Raja yang memerintah kita yang mengontrol hidup kita nah daging kita ini perlu disalipin setiap hari pikul salip sangkal diri hidup kita ini sebenarnya bukan hak kita tapi haknya Tuhan dan kita ini kan kadang ngotot kan maunya sendiri berpikir dengan caranya sendiri berjalan dengan maunya sendiri makanya diizinkan hal-hal yang memproses kita semua masalah yang terjadi dalam hidup kita sekalipun itu kesalahan yang kita bikin sendiri Tuhan sanggup ubah kesalahan tadi menjadi berkat yang bergelmen masa yang akan datang karena tujuannya Tuhan adalah membawa kita dari satu step kepada step yang lain dari level satu ke level yang lain dari hati yang jauh, hati yang keras di bawah dekat kepada Tuhan dan tujuannya itu apa yang nyembah hadirannya nyembah pribadinya karena dia harus jadi satu-satunya yang memerintah dalam hidup dia kita izinkan Tuhan memerintah kita hargai perasaannya Tuhan kita menjadi orang Kristen yang punya rasa tanggung jawab atas apapun juga yang Tuhan percayakan sama kita sekalipun itu hal kecil hal remeh yang orang tidak pernah lihat kita melakukannya karena kita tanggung jawabnya sama Tuhan bukankah ada ayat yang ngomong lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan artinya apa? kita punya tanggung jawab atas seluruh hidup ini apa yang kita miliki mulut kita, mata kita apapun harta yang kita miliki untuk kemuliaan namanya Tuhan kalau tidak hidup kita akan disetir dengan kemauan kita sendiri kita bisa nyembah Tuhan kita bisa rajin berdoa kita ada baca Alkitab kita ada puasa tidak menjamin hidup kita itu tenang aman tanpa masalah kita akan dibawa dari proses satu ke proses yang lain Bapak ngalami gak? hari ini saya ngalami lebih berat daripada Bapak Ibu semua tapi hati saya meski lekat sama Tuhan saya ngomong sama istri saya saya masih puasa Esther kalau mau nangis saya nangis sama Tuhan tidak kuat orang ikut Tuhan kok sakit di proses daging ini sakit dimatikan setiap hari karena saya tahu Tuhan lagi bentuk saya Tuhan lagi proses saya dan itu tidak enak buat daging saya tapi saya percaya saya meski mati daging saya karena ketika kita menghadapi hal yang gak enak sebenarnya Tuhan mau hati kita untuk tetap nempel sama Dia yang Tuhan mau sama hidup kita adalah kita bergaul dengan Dia supaya kita dengar arahannya kita dalam tiga bulan ini saya struggle saya struggle sekali di sisi lain urapan kerja powerful orang diberkatin pelayanan luar biasa ada hal yang ajaib yang Tuhan besertai tapi di sisi lain Tuhan detuk saya Tuhan matiin saya Tuhan cepet saya diizinkan supaya hati saya ini nempelnya ke Tuhan tidak perlu takut dengan naniaya tidak perlu takut dengan kesesatan apa yang kita perlu takutin kalau kita tinggal di dalam Tuhan di masmur tadi dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang mati dan bernaung dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercaya Allahku yang kupercaya aku mesti percaya dengan kau lu Tuhan kenyatanya bertolak belakang dengan apa yang saya alami hari ini saya alami kesesakan tidak ada jalan keluar seakan-akan masa saya meski mempercayain kau gimana cara mempercayain kau gimana kita menenangkan jiwa kita ini gimana taruh hati kita menempel ke Tuhan kecuali kita datang ke kakinya dan gembah dia tidak ada solusi lain kita mau harapin apa kalau tolongan orang lain usaha kita belum tentu menyelesaikan seperti yang Tuhan mau karena Tuhan mau dalam setiap hidup kita ini berjalan seperti yang Tuhan mau seperti yang Tuhan inginkan kalau kita lewatin proses ini Tuhan siapkan sesuatu yang besar yang seperti Dia mau dalam hidup kita kita ini kan merasa paling benar sendiri menurut pemandangan kita sendiri sampai kita menyerah di hadapan Tuhan di pepet di dalam masalah yang seakan-akan dibenturkan ke tembok nggak ada jalan keluar baru kita teriak Tuhan buktikan bahwa engkau ada kalau dengerin kau bahkan enak untuk jalaninnya hidup sendiri kan saya meski teriak nanya sendiri untuk saya ngomong Tuhan kau satu-satunya yang ku percaya ini nggak ada jalan keluar saya meski gimana Tuhan saya meski buktikan bahwa engkau real menyertain saya dimana ada hadirat Tuhan waktu kita nempel dengan Tuhan tidak tahu kamu-kamu adalah baik Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu di dalam perjanjian lama tanda kehadiran Tuhan adalah baik Allah tabut perjanjian tapi di dalam perjanjian baru hari ini Tuhan tinggal di dalam hati kita bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan yang tinggal di hati kita yang bersama kita setiap hari menyertai dalam waktu kita kesesakan sampai kita diproses manifestasinya itu apa sikap hati yang di dalam itu menentukan kita ini benar-benar cinta sama Tuhan atau nggak ngomong ngalamin aniaya saya ngalamin aniaya tapi harus saya bersikap punya hati yang benar yang orang lain nggak lihat yang di hati Tuhan dengan saya kita bisa ber ber apa namanya itu berdrama kita bisa menipu semua orang di depan umum bersandiwara dan di depan umum tetapi Tuhan lihat yang di dalam yang di dalam ini akan menentukan kita ini akan bisa dipercayakan sesuatu segehendak semau Tuhan karena Tuhan mau yang di dalam ini yang diproses dibentuk tidak ada yang lain untuk sampai saya percaya Tuhan engkau ku bu pertahananku di Filipi 3 ayat yang keberapa Filipi 4 ayat 13 3 ayat 13 dalam segala perkara aku percaya aku sanggup menanggung segala perkara karena dia yang mau berikan kekuatan bagaimana saya mau buktikan saya mau hidupin ayat itu bagaimana saya hidupin Filipi 4 ayat 16 janganlah serahkanlah kekuatirmu kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur bagaimana saya menghidupin itu bagaimana saya pakai ayat itu sampai ayat itu manifestasi kehidupan saya saya tidak akan bisa pakai itu dengan otak saya dengerin baik-baik firman ini tidak tidak bisa dipakai dengan akal budi dan otak kita firman ini adalah roh dan kehidupan ini bisa hidup dan nyata kalau nempel di hati manifestasinya keluar cinta kita akan Tuhan itu keluar puji Tuhan hari ini saya pikir saya saja yang mengalami tekanan yang gila-gila yang ternyata orang di ruangan ini juga mengalami tekanan yang gila-gila karena kita sedang dipersiapkan keperkaraan yang besar kita mau lihat unusual miracle mujizat-mujizat yang tidak lazim pertolongan Tuhan yang tidak yang disangka-sangka tidak dinyatanya kalau dengerin pesen message saya Desember sebelum panikku ngomong Desember saya udah ngomong tahun ini adalah tahun unusual miracle saya send itu ke hampir setiap anggota sebelum Merry Christmas itu ini adalah tahun unusual miracle tahun mujizat yang tidak lazim bagaimana kita mau terima mujizat yang tidak lazim dan kita harus mengalami ania ya tekanan yang tidak lazim juga karena sebenarnya kalau kita ngalami itu hati nih yang sebenarnya Tuhan mau Tuhan mau hati kita yang Tuhan mau bukan yang lain bukan uang kita bukan mobil kita bukan rumah kita bukan anak kita bukan istri kita Tuhan mau hati kita bukan yang lain karena tujuannya Tuhan ciptakan kita kita dekat sama dia nyembah tidak ada yang lain bagaimana kita nyembah penyembah ada lagu judulnya apa itu saya tidak tahu lupa judulnya tapi ku tahu hidupku adalah penyembahan hidup kita harus jadi penyembahan di hadapan Tuhan habaku juga berkata sekalipun ponangku tidak berbuah ponara tidak berbunga buah tetapi aku kambing domba tidak menghasilkan apa-apa tapi aku harus tetap bergembira di hadapan Tuhan bagaimana bisa bergembira seperti itu bagaimana itu keluar morni dari hati kita itu akan terbukti kalau kita ini benar-benar dilatih setiap hari dengan Tuhan kita harus bergaul dengan Tuhan kita harus kenali Tuhan kita Tuhan yang kita layani Tuhan yang kita sembah Tuhan yang kita datang ke gereja untuk cari dia Tuhan yang kita tutup mata kita nyembah dia kita belajar sebenarnya kalau kita belajar firman Tuhan itu belajar apa sih sebenarnya kita belajar mengenal isi hati Tuhan mengenal jalan-jalan Tuhan mengenal tujuan Tuhan supaya kita ini tetap nempel karena saya bilang Tuhan adalah seorang pribadi dia punya perasaan dia punya kemauan dia punya keinginan dia punya selera atas hidup amin tutup mata tutup tutup alkitab belajar hormati Tuhan sebagai raja di waktu tertentu di waktu tertentu saya ketika saya berdoa saya tidak mau buka mata saya takut saya hormati Tuhan saya benar-benar ingin hormati Tuhan kadang dalam setiap ibadah dalam setiap pelayanan saya saya keras sekali tolong HP di silent tolong anak-anak singkirkan tujuannya satu saya ingin hormati Tuhan ketika Tuhan hadir saya meski respect dan hormat atau datang suatu ibadah kalau saya datang jadi jadi jemaat biasa adalah satu ibadah ada orang berisik saya setegur kenapa? karena saya mau hormati Tuhan lebih dari apapun juga ketika saya hormati Tuhan mainstream kita kita belajar hormati Tuhan dalam hidup kita dalam hal apapun juga Tuhan juga menghormati kita dengerin baik-baik apa yang kita lakukan diam-diam di kamar doa di tempat tidur dimanapun yang orang tidak pernah lihat tapi kita lakukan dengan setiap yang Tuhan mau suatu hari Tuhan akan broadcast semuanya di depan umum artinya ada peninggian yang datangnya dari Tuhan Tuhan lihat kesetiaan kita la toalette teat di kita yang lebih baik yang lebih baik dari Tuhan yang lebih baik dan yang lebih baik tidak Rālava Shikriya. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton